Terlihat nelayan ini sedang bersiap mencari ikan, saat lampu kapal dihidupkan ternyata rusak, padahal sebentar lagi malam tiba. Jauh di bawah mereka terdapat seekor putri duyung jahat yang gemar mengkoleksi kepala para pelaut. Dia memiliki kekuatan listrik di tangannya sebagai senjata. Kini saatnya beraksi, sasarannya adalah nelayan yang ada di atasnya tadi. Putri duyung ini naik ke perahu bergaya menggoda si nelayan. Dia menghipnotis si nelayan sehingga badannya bergerak sendiri mendekati makhluk itu. Ketika mau mencium si nelayan, tiba-tiba temannya memukul kepala si duyung sampai tersungkur. Karena merasa terancam, badan duyung ini mengeluarkan listrik yang besar menjalar ke seluruh kapal. Lampu yang tadinya rusak bisa menyala lagi sangat terang. Melihat itu, kedua nelayan ini memiliki ide dengan duyung jahat ini. Sekarang mereka membuka kafe yang selalu ramai dengan pengunjung. Hal ini dikarenakan di sana ada akwarium besar yang di dalamnya terdapat putri duyung tadi. Ketika si duyung marah, dia mengeluarkan listrik besar. Momen ini dimanfaatkan untuk menghidupkan lagu dan lampu disco yang meriah.